Ya, jadi perdagangan karbon itu seperti yang regulasi yang sedang kami siapkan mempunyai definisi adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kita melalui kegiatan jual-beli karbon Indonesia ini. Nah, di sana kita sampaikan juga apa yang disebut dengan nilai ekonomi karbon atau karbon pricing atau dalam kegiatan sehari-hari nanti ke depan kita sebut dengan N.E.K. atau NEC. Ini suatu nilai terhadap setiap emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia atau kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan manusia tersebut. Dan ini yang nanti kita perdagangkan, kita jual-belikan bagaimana emisi yang bisa ditahan dari suatu aktivitas untuk bisa diperdagangkan melalui perdagangan di domestik maupun internasional. Ada 2070 pak target kita bisa bebas emisi. Mengapa nih dari kalkulasi yang ada khususnya dari perspektif KLHK bahwa 2070 kita baru bisa mencapainya. Nah, dan tahapannya akankah bisa se-on track yang sudah diskedulkan atau diskenariokan pak? Ya, angka atau tahun 2070 ini dari hasil simulasi modeling dari lima sektor yang ada di dalam NEC kita, National Determined Contribusi. Sebenarnya diketahui Indonesia sudah berkomitmen secara global untuk menurunkan emisi kita pada tahun 2030 sebesar 29%. Nah, di sana ada target-target angka-angka, kemudian dari kegiatan bisnis as usual dari masing-masing sektor tersebut. Dari lima sektor itu adalah dari kehutanan, forestry, dari energi, kemudian dari industri, dari limbah, dan dari pertanian. Dari lima sektor ini, kehutanan menempati target yang paling tinggi 17,2, energi 11%. Sebetulnya dari dua sektor ini, apabila mitigasi yang kita lakukan itu sesuai dengan roadmap yang kita susun, kami yakin dari modeling perhitungan kami, angka 29% bisa dicapai 2030, target penurunan kita. Kemudian 2045 kita bisa menuju low carbon development kita, 2050 kita bisa menuju net zero emission, dan dengan bauran energi yang semakin baik ke depannya, kita bisa mencapai zero emission di tahun 2070. Jadi ada perhitungan-hitungannya mas. Ya, konfirmasi pak, ini ada informasi kami peroleh mengenai uji coba yang sudah dilakukan untuk memastikan agar semuanya sesuai dengan target on track dan juga bisa terrealisir di tahun yang ditetapkan tadi pak. Seperti apa pak uji coba yang sudah dilakukan, periodanya benarkah Maret sampai Agustus, detail lebih jelas apa yang perlu kita pahami? Ya, terima kasih. Jadi, seperti tidak tahu oleh publik, kita sedang menyelesaikan, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, bulan depan mudah-mudahan regulasi mengenai nilai ekonomi karbon akan segera terbit. Artinya, kita sudah bisa meregulir, mengatur bagaimana kita melakukan salah satu mengurus nilai ekonomi karbon ini. Sebelum ke sana, mungkin saya sedikit ada penjelasan mengapa kita harus menuju ke sana. Jadi, kalau kita lihat dari perubahan iklim, ini adalah berpengaruh terhadap lingkungan dan manusia, khususnya rakyat Indonesia yang mempunyai negara kepulauan, dan ini harus dilindungi sesuai dengan undang-undang pasal 28H. Kemudian, karbon ini merupakan kekayaan nasional seperti sumber daya yang lain. Oleh karena itu, hak atas karbon dan nilai ekonomi karbon harus dikuasai dan dilindungi, serta dikelola oleh negara untuk rakyat kita. Jadi, ada karbon sebagai constitutional right. Di samping itu, karbon sebagai nilai ekonomi karbon itu adalah pengelolaan karbon sebagai operation atau management right. Sementara, untuk pengelolaan ekonomi karbon ini ada sisi economic right-nya itu. Jadi, ada tiga hak yang kita atur, bagaimana kita mendukung constitutional right, kemudian management right, dan economic right. Oleh karena itu, karbon ini harus diatur di dalam satu regulasi, karena penguasaan karbon oleh negara dapat dipindahkan kepada usaha dan atau kepada kegiatan melalui perizinan atau kepada negara lain melalui otorisasi. Itu yang kami susun itu. Nah, apa yang disebut dengan uji coba ini? Selama ini sudah ada beberapa praktek-praktek, perusahaan, pabrik-pabrik yang sudah mencoba mengurangi emisinya dengan melalui misalnya inisiatif mereka bagaimana menurunkan karbonnya di masing-masing industri tersebut. Misalnya, suatu industri semen misalnya, dia dengan teknologi, mereka dari sebelumnya emisinya 100 ton CO2 misalnya, dengan teknologi, dengan intervensi teknologi, intervensi anggaran misalnya, mereka bisa menurunkan menjadi 70. Nah, selisih antara 100 dan 70 ini yang bisa diperdagangkan. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.